sendiri di kamar aja saya tutup malah saya kasih gorden untuk tutup pintunya biar saya merasa sendiri dan saya merasakan kenyamanan pada saat saya sendiri tonton terus video video yakti channel trending topik menarik jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya subscribe itu gratis terima kasih sudah klik video ini jika suka tekan tombol jempolnya ya jika dirasa bermanfaat bagikan ke saudara teman dan sosmed anda selamat menonton tanda ke delapan adalah suka menyendiri semenjak saya di guna-guna itu saya suka menyendiri dan saya tuh nggak mau kayak nggak mau bergaul gitu jadi di rumah juga pengennya sendiri di kamar aja saya tutup malah saya kasih gorden untuk tutup pintunya biar saya merasa sendiri dan saya merasakan kenyamanan pada saat saya sendiri itu enak gitu sendiri tidur-tiduran malas beraktifitas kan dan maunya kayak main HP aja gitu males beraktifitas jadi menyendiri itu nikmat gitu jadi main HP terus kemudian nonton TV yang selama ini saya nggak mau nonton TV saya mau nonton TV saya mau nonton TV pada saat ada keperluan waktu itu kemilu ya Nah itu saya nonton karena saya perlu update-nya nah disini sudah tidak beraktifitas itu kalau kita menyendiri nah itu berarti tanda-tanda ada nggak yang merasa senang menyendiri diam tidur-tiduran malas-malesan nah itulah tanda-tanda ya cepet-cepet bangun move on ya ya itulah ada 11 tanda-tanda kena guna-guna semoga bermanfaat buat semuanya jangan lupa subscribe dan nyalakan tombolnya sebelah kanan agar nanti bisa mengikuti video video berikutnya dan jika suka tekan like jika dirasa bermanfaat segera bagikan ke sosial media anda terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tonton terus video video yakti channel trending topik menarik jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya subscribe itu gratis terima kasih sudah menonton sampai habis jika suka tekan tombol jempolnya ya jika dirasa bermanfaat bagikan ke saudara teman dan sosmed anda terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih